hai hai oke selamat malam Udan-Udan dan Udan membong sepi walaupun tengah malam ini dari sore tadi enggak terang-terang ini sampai jam 12 malam nah ini segerung beres-beres ini mau bukutan kita ngobrol-ngobrol sebentar kita ngobrol-ngobrol asik sesuai yang kita janjiin mungkin di beberapa DM di beberapa WhatsApp maski di nganu review ini dengan seperti yang sudah kita update kemarin di story IG di story WA mengenai Yamaha X-Ray 200 yang biasa kita upload di YouTube yang kemarin-kemarin kita upload di YouTube yang rangka standar tapi mudah itu ini kali ini beberapa bulan hilang beberapa bulan hilang karena baru kita upgrade kita sedikit modifikasi mengenai rangkanya ini yang dulu rangka Wudo itu rangka standar tapi beredelan itu dan pakai kaki-kaki RCB tapi kali ini kita dengan rangka yang sama tapi kita custom jadi rangka potongan dan benar-benar frame dragmatik lalu engine mounting kita juga custom dengan bawaan norinya yang kita custom jadi ini kita nggak beli jadi tapi kemurni kita custom dari semua bahan Mioji atau X-Ray yang sebelumnya sesuai yang teman-teman tahu di part-part sebelumnya kita dulu itu itu bahannya dari yang sudah jadi saat ini itu bahan dari yang sama persis kayak yang dulu untuk mesin kita sama sekali tidak oprek sama sekali masih sama seperti yang sebelumnya sama terakhir kita jumpa di part sebelumnya persis kita nggak ada Hai ngawai sama sekali jadi ini mesin masih hutuh cuma kita ganti bajunya ini ceritanya mesin masih hutuh kita belum bongkari sama sekali masih sama seperti yang sebelumnya kemarin yang jelas satu ini rangkanya rangkanya ini kita bikin sendiri masih kita custom dari bahan orinya berarti satu rangka dua apa engine mounting tiga tangki yang keempat shock depan set nah ini mungkin kita ngobrol rinci mengenai rangkanya dulu ini yang paling gede yang paling diperlukan ini mengenai rangka ini jika temen-temen yang ngikutin di part-part sebelumnya yang bikin nggak pangkling adalah duduan tank duduan naki ini duduan naki ini dari rangka yang masih standar ini nggak kita berubah jadi masih sama persis mungkin jika temen-temen nyimak di part-part sebelumnya enggak yang yang nggak pangkling ini apa duduan tengginya karena enggak duduk sama sekali jadi kenapa kok duduan tanki masih hutuh sedangkan yang lain kok usb itu bener karena dari rangka atau frame orinya 54b orinya Mio J itu yang kita ambil cuma di bagian mulai dari ini mulai dari sini sampai segitiga ini sampai depan sini lalu si mulai dari ini selain dari segitiga dan ini ini kita bikin full mulai dari segitiga mulai dari tawangan kini sampai kebaru ke belakang ini prosesnya cukup lumayan kemarin di tukang tukang lastnya kita bersama Mas YYK acara GASOR ini kebetulan mas tukang lastnya juga bisa diajak kompromi bisa diajak saling ngarahin Alhamdulillah ketemu center ketemu bagus dengan beberapa revisi sebenarnya enggak banyak revisinya waktu itu udah jadi Ustila Sukabu udah disenter udah pakai alat apa itu yang nyanter itu kayaknya di daino itu dan dari itu sudah dipasang begitu dipasang mounting juga dadi pasang mesin agak miring sedikit gitu potongin lagi dibikin lagi nah ini rangkanya bahannya besi bukan almu ya ini besi berapa in yaitu waktu lupa yang jelas lebih kecil dan ini enteng banget tapi bahannya besi seenteng-enteng besi nggak mungkin seenteng aluminium nggak apa-apa ini karena emang kita targetnya nggak almu targetnya tetap besi karena kita pengen ngastem dari bahan orinya bukan bukan beli jadi yang udah almu seperti itu jadi emang kita tetap besi tapi yang enteng nah ini keterangannya gitu tadi nih untuk frame belakang ketengahnya selain yang orinya ini kita murni nyontoh dari frame-frame drag yang sudah ada di metik-metik miometik itu cuman kita sesuaikan dengan postur joki dan panjangnya tubuh joki ketika ngeset jadi ini ketika kemarin jadi terus kita kesana membawa jogginya untuk fitting gimana ini kurang gimana gitu sekalian sama kita temen-temen juga fitting bareng lah intinya dengan tukang lasnya mekanik sama jogginya biar sama-sama enak biar sama-sama ketemu pemikirannya dan hasilnya Alhamdulillah memuaskan dan setelah jadi ini jadi untuk rangkanya tangkanya seperti ini lalu ini kita sesuaikan dengan pustep pustepnya juga pustep drag yang biasa buat miom-miomatic lalu soknya kita ukur kemiringannya juga sesuai ketinggian frame dengan roda sama dengan apa mesin frame dengan mesin lalu tanki nanti juga diukur kemarin jadi untuk ukuran miringnya sok kemarin se-se-ukuran sesuainya lurus frame ini biar enggak kemudian biar enggak kendangan jadi itu untuk tanki ini kita custom sendiri juga di kayu juga ini tanki nya basic full-pump mioc juga mioc 54p juga mioc x-ray lalu tutupnya ini juga tetap pakai tutup tanki biasa mioc sama bawaannya jadi ini kita ambil bawahnya bagian kanan kirinya full-pump jadi nanti dudukannya biar tetap lalu bagian tutup ini ini juga diambilin dari turam jadi intinya kita ngorbanin satu tanki standarnya x-ray atau mioc itu lalu kita jadikan tanki custom-an yang sesuai kita request ini jadinya kayak gini tanki nya Alhamdulillah juga bagus sesuai sesuai gambaran kita arah-arahnya jadi semua lalu untuk tanki udah sok udah mounting nah ini tadi konsep udah ya untuk mounting nya ini bahan dari orinya juga jadi ini bahan standarnya mounting standarnya mioc kita custom-in dengan kita request ini panjangnya 10 cm 8 cm jadi ini total umur 8 cm ditambah untuk bracket dudukannya ini dengan bawaannya ini yang bawaan dari mounting aslinya cuma cuma ini sama ini dua ini lalu platnya ini ditambah di custom sendiri dengan sesuai rikwesan kita sesuai mundurnya nah ini mundurnya 8 cm mundurnya 8 cm tambahannya lalu ini bagian samping kanan kiri ini tambahin plat tapi aman kemarin tadi coba nggak geter karena dia nggak langsung namplek ke ini ini walaupun kelihatan namplek-plek tapi masih kereden oleh karetnya oke untuk mountingnya Hai lalu bagian depan nah ini langsung bagian depan ini nah ini belakang udah kita langsung ke bagian depan bagian depan seperti yang tak jelaskan tadi ya ini yang dipakai dari rangkasnya cuma sampai di sini lalu untuk tabungnya ini diganti juga pakai punya FU jadi ini segitiga setnya depan ini sok segitiga set menggunakan FU Satria FU lalu as tengahnya komster ini juga pakai FU jadi ini komster dan lain-lainnya kalau mau ngewayat atau gimana atau ganti-ganti pakai punya FU bukan Sonic lagi karena beda besarnya beda besarnya beda panjangnya juga jadi ini untuk bagian depan set ini kita pakai FU lalu stangnya ini kebetulan ada KTT kita pakai stang gerak KTT lalu slabbornya ini stang gerak KTT pakai punya piksen bagian Sonic Sonic nah ini untuk tromolnya kok orang anggu FU nggak ini tromolnya masih bawaan Mioc dulu alias punya Jupiter ini tromol Yamaha tromol Jupiter karena dulu kita buat buat Yamaha juga nah ini karena soknya FU lalu yang kita bossing adalah bottom soknya jadi di bottom sok ini kita kasih bos bosan biar nggak oblak karena asnya Yamaha lebih kecil daripada as Suzuki jadi ini as-as sama tromol setnya pakai punya Yamaha Jupiter lalu dari bottomnya ini karena lubangnya bawaan Suzuki gede ini kita kasih bosan biar diameter lubang tengahnya tetap sama kayak Yamaha itu ini Alhamdulillah aman lalu ini masalah pengarimannya urung-rungan aja sih belum enggak ini baru dipesanin kita baru peten nersi VZ Insyaallah besok bisa berkasang pengennya 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 juga mungkin nggak gede-gede banget kecil aja yang penting bisa maksimal pengennya nanti breakingnya nah ini untuk saklar mungkin yang cuma on off aja buat kontak untuk mengenai framenya seperti itu nah ini untuk pennya ini repaint kita repaint di temen juga kayak apa-apa ngolah risih kancane kancane ono leiso ya segi larisi untuk ngelase yung-unggone kancane ngerepan yung-unggone kancane leh ngastem ngastem mau apa-apa ngone kancane nah ini repaintnya sedikit apa lama juga kemarin dua bulanan kita jadi frame jadi Desember kita tempuli kita nganun sendiri bersih lalu kita lempar ke kancet yang kebetulan bisa ngambar juga ini di Om Randu dia jago banget ngambar karena fisiknya juga pelukis dari pelukis sebelumnya jarang air berhasil motor-motor ke langkerang ke motor kayak gini, kemarin coba tak diskusiin ternyata Surawakowani kita bawain kita kasih skatnya kita kasih contohnya hasilnya lalu kita suruh setidaknya ada gambarannya kayak gitu akhirnya jadi seperti ini jadi ini kemarin yang kita gambar, yang digambar memang sengaja cuma frame sama sama makbor lalu untuk tanky sama mounting sengaja, memang tak suruh hitam aja ada rasa di gambar-gambarnya enggak malah keramen jadi memang sengaja pernik-pernik aja satu dua aja biar enggak begitu keramen hasilnya lumayan memuaskan rapi juga enggak 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 bentong enggak air-air enggak 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 kloneng ada ya sesuai requestnya kemarin oke gitu ini mengenai luarnya ini dari Yamaha X-Ray 200-nya ini ini dikasih nama ibu jeneng-jeneng seopo ini seoy memperkonten nah ini PR-nya ke depan ini selain pengerema selain opo menek iya pengereman set sama kabel body nah ini di depan kita ada kabel body ini baru mau dirakit tapi saya bingung nanti ini jok joknya udah pesen ukuran-ukurannya udah direkuasin insyaallah datang paling jadi sabtu lah ya joknya datang nanti ketika jok jadi ini rencana mau baru dipasang kenapa? karena rencana ecu terus dan lain-lain yang tenggelawir itu nanti mau dikasih di bawah jok ditempel lagi biar rapi jadi nanti di bagian rangka orang semerawut seperti itu nah ini wujud kabel body-nya cuma sekian nah ini nanti yang tarik ke depan ini yang dapet power up-nya ini kebetulan dapet power up-nya disini ya power-nya masih pakai yang kayak kemarin motorun motoran nah ini yang dapet power up lalu ini dapet belakang semua ini yang ke depan nanti cuma dapet power up sama ground sama ini saklar on off-nya begitu aki nanti tetap di situ nanti mungkin seperti yang lain-lain jika ada tambah-ambah bagi mungkin nanti akan numpuk di atas akinya seperti itu itu sementara masih itu juga nanti lumpuk-lumpuk nah sana jaman-jaman ya pengennya ya eraser belum tahu nanti oke itu dulu mengenai sedikit jumpa kita atau kangen yang akhirnya terpuaskan atau terlampiaskan akhirnya dia bangkit kembali setelah tiga bulan ya dari november november desember sekarang januari dia bangkit ya alhamdulillah lumayan cepat lah sampai enam bulan karena mesin gak di wah-wah kita cuma mikir luar pro sampai jadi sampai dia berwarna seperti ini alhamdulillah tiga bulan selesai untuk budget untuk budget kemarin estimasi untuk rangka set rangka dengan custom bahan orinya ya rangka mounting bikin tanki terus kebutuhan first step itu lalu set-tiga set ini ini di kisaran 4 juta untuk rangka set mounting dan lain-lain itu kemarin bikinnya 2 jutaan tanki terus ini review-nya kemarin 650-an terus kita potong juga kan ini sok asnya lingkisannya ini kita potong tadi panjang banget begini selanjutnya review-nya ini kita pendekin dan kita potong kita kemarin potong total 7-8 cm dari standar sok asnya review kita bubut kita bubut dipotong jadi ini pendek lagi terus pernya juga kita potong sulingannya kita potong jadi lebih pendek lagi dia ketemunya disini jadi ini toleransi buat ketika breaking aja nanti ini jadi untuk sok rangka dan lain-lain 3 jutaan terus repaint sama petang sama apalagi itu total sampai 4-5 untuk frame ini 5 jutaan itu nanti bisa mikir breaking mungkin nanti estimasi 7-8 mungkin bisa bersih semua dengan bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya mungkin bisa buat gambaran teman-teman yang lain tidak mau bikin hal yang sama buat seneng-seneng ini buat seneng murni buat seneng-seneng gak mau buat aneh-aneh satu apa jenengi riset satu riset dua kepuasan tersendiri bagi orang yang masih belajar seperti kita orang-orang yang masih belajar seperti kita bikin hal seperti ini semuanya semuanya menyenang ke sementing marem sementing puas seperti itu PEP hasil tangannya sendiri bersama teman-teman bersama teman-teman yang satu bengkel di maksimal ke sementing atini seneng itu aja mungkin bisa buat gambaran buat teman-teman sekalian yang pengen mungkin ada gambaran mau dibikin kayak gini nanti untuk selanjutnya mungkin kita ada di part selanjutnya nanti ketika kabel body jog breaking pengereman-pengereman udah kepasang semua nanti kita ketemu lagi buat coba test ride sorry tadi bandnya juga mau ganti yang belakang udah beliin hidra itu di belakang sedang belum tak pasang besok mau dibawa ke tukang setel ruji sekalian ganti ini rujinya sudah di setel ulang sama masang bannya bannya kemarin mikir-mikir maja sopo hidra akhirnya kita wis hidrawai kemarin pakai beberapa motor ada yang pakai emd kayak karo hidra ada dua motor vario pakai hidra nmc pakai emd kemarin kok buat dinyating-nyating malah nyokot malah enak hidra ini tapi belum tahu nanti ini sementara kita pakai hidra dulu udah beli barangnya nanti oke sampai ketemu di part selanjutnya semoga bermanfaat bisa buat menambah referensi dan wawasan teman-teman di pecinta metik sementara metik dugal siap nr selalu enggak enggak buat kayak gitu nanti di setting penak ya alhamdulillah enggak orang ya dite bonus di set meneh enggak penak ya bonus kita aja terima kasih selamat malam sampai jumpa selamat selamat Terima kasih.